Dedeh TV KPM Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhal al-Mushyahidun al-Kiram Ayuhal al-Talab al-Azha InsyaAllah Kayfahalukum Fi hadal yaum Nahnu InsyaAllah Nadrus al-Logat al-Arabiyah Lekinna Ma maudu'una Bi hadal yaum Baik Intaziru Ba'da qalil Bi hadal yaum 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 Terima kasih. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufyan Azman, host anda dalam Mahir Didik TV KPM. Dan al-yaum, sanata alamul maddah al-lokatullah arabiyah. Walakin, man mu'allim al-yaum, kita bersama dengan Ustaz Marzuki. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah ya Aiman. Madda taf'al Ustaz? Saya berada di Tariq ke daftaran Amerika. Masya Allah. Saya berada di Nisa, ini syahru istiklali Malaysia. Masya Allah. Saya berada di Al-Ansyatuh. Saya berada di Al-Muqamaras al-Riyadillah, di nisbati istiklali Malaysia. Alhamdulillah. Saya berada di Sautan Jamin ya Ustaz? Allahu Akbar. Adham yufaddi Rabbi Aiman. Saya berada di Sautan Jamin juga. Masya Allah. Mal mu'allim al-ladi sanadrusu al-yaum, Ustaz. Apa topik kita hari ini? Topik hari ini kita ialah, Okay. Naruh fi al-amam. Ini Al-Muqamaras al-Riyadiyah. Masya Allah. Al-Muqamaras al-Riyadiyah bimakna, Kembara. Kembara. Fizikal lah. Kembara fizikal. Hulakal adid minal mu'allim al-Riyadiyah Al-Lati yunkin an-nakumabihah At-Tolabah lah. Bina seperti At-Tolabah. Masalahan fa'al tu, Minqabal yakni, Rukubudarajah. Okay. Jami'an ramai-ramailah. Kedatangan mereka sempena, apa, ulang tahun kemerdekaan Malaysia ni kan. Okay. Baik. Macamnya, selain daripada kita bawa basikal, boleh juga kita sebutkan sebagai mendaki bukit dan sebagai jenisai. Okay. Wa qabla an-nabda' mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kita, apakah objektif topik kita pada hari ni Ustaz? Silakan. Kamu nak alam anna min adafi ta'alumi loros, tak kisahlah ayin loros, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke. Kita nak mencapai, nahnu nak tasib, nak tamakan, kita tamakan at-tolabah min masalah, min iktisabi loros. Yang ni, pelajar-pelajar mampu untuk mendapatkan bahasa ni, wal-muhin, yang paling penting sekali ialah, kita nak pelajar-pelajar boleh mentadbik. Iaitan makan at-tolabah min tadbik al-kalimas al-arabiyah ima fi kalanihin ima fi kitabihin ima fi kiraatihim Lihadalum kita nak fokus pada kemahiran menulis. Tapi temanya ialah tema Al-Muramah Ras Al-Riyadiyah lah. Yang berkaitan dengan Muramah Ras Al-Riyadiyah yakni aktiviti fizikal yang pelajar boleh buat. Tadi, Zat, daripada jauh Zat, daripada batang berjuntai ataupun bestari zaya ke dataran mereka. Jauh tu. Begitulah nampaknya kan. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, Zat, apa kata kita kena kan secara pembahas mikumat lebih dahulu? Terima kasih, Zat. Maksudnya, kita sentiasa mengekalkan SOP iaitu kita guna cacai pembahas mikuman pakai pintu muka dan sentiasa jaga jarak. Itu yang paling penting supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Sebab kalau kita berbasikal, kita tetap kena jaga SOP. SOP jarak itulah supaya kita nak kawal diri kita. Okey. Dengan cerita, Zat, lepas ini kita ada macam-macam aktiviti yang kita nak buat bersama dengan murid-murid kita di rumah sana. Tapi sebelum itu, Zat, berkata kita berehat seketika. Okey. Ibuku Ma'ana Fibarnamish Mahir Didik TV KPM. Ba'adakalim, insyaAllah. Ba'adakalim. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Oh, Zat. Maksudnya, walaupun kita duduk di rumah ke, kita duduk di mana-mana pun, kita kena sentiasa cergas dan kita sentiasa bersenaman supaya, apa, Zat? Badan kita sentiasa sihat. Ya. Sebab apa? Disebutkan Al-Aqlus Salim Fil Jismi Salim. Betul, Zat? Al-Aqlus Salim Fil Jismi Salim. Apa maksud itu, Zat? Al-Aqlus Salim Fil Jismi Salim makna otak kita yang cerdas ni bergantung kepada tubuh yang sihat. Maknanya, kalau kita nak dapatkan otak yang cerdas, belajar pun dapat, pandai, cikgu cakap senang, kita boleh terima. Mesti sihat. Badan kena sihat. Jadi, macam mana cikgu nak badan tu sihat? Kenalah bersenam. Kenalah bersenam. Dan perlu melakukan aktiviti tu di rumah, ya. Itu antara aktiviti fizikal. Selain daripada berbasikal, Zat, apa lagi aktiviti yang boleh kita lakukan? Fil Hakikah, Masalah, kalau tadi saya ingat basikal. Kita mungkin boleh, contohnya, saya ada sini, mazalakul, Soedus Samak. Soedus Samak ni apa maknanya? Kita memancing. Oh, memancing. Itu ustaz dulu dalam tu? Bukan, bukan. Kita berhasil lah. Soedus Samak ni ada aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan, yang berkaitan dengan fizikal, Tataan Labi Jismillah. Kemudian ada juga, Adhan Hunaka, Tashjir, kalau kita nak tanam pokok. Yang ni best, ya? Kalau siapa yang minat bertanam, so dia dapat tanam pokok ni lah. Antaranya, sebab selain daripada dapat menjaga badan, kita juga boleh insyaAllah dapat hasil. Dapat hasil. Kamaqol Al-Fukama, Manzara'ah Hasoda. Manzara'ah Hasoda bermakna, siapa yang bertanam, dia dapat hasil. Bukan mana tidak susia lah. Okey. Baik Ustaz. Jadi disebabkan Ustaz sebut tentang aktiviti yang menarik, tak kira lah di rumah ke, di laut ke, menangkap ikai ke, di basikal Ustaz. Jadi kita nak buat aktiviti bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Boleh Ustaz? InsyaAllah kita ada aktiviti. Hayya binak. Hayya binak. Ini adalah sasaran kita mana pelajar-pelajar kena tahu kalimah-kalimah yang berkaitan dengan tajuk pelajaran hari ini. So, kita ada asyara kalimah. Ada 10. Ada 10. Jadi saya nak minta memandangkan kita tak ada pelajar. So, Aiman kena jadi pelajar lah. Yes. Saya jadi pelajar hari ini. Okey. Ketua Aiman lah ketua kelas, ketua kebersihan, benda hari, semualah. Saya tukarlah tingkap saya. Okey, boleh. Sama. Jadi saya minta anak atur min Aiman, ikhtiar al-kalimat, al-af'al, yang ni fil-milaf, yang ni al-milafat, yang ni fihi al-af'al lah. Kemudian Aiman fil-1, kemudian saya minta Aiman membina ayat. Oh. Aiman yang ni, takwin al-jumal min al-af'al. Anak wahibu, rakam sabah, ya Ustaz. Rakam sabah. Tafadol. Okey. Kita ambil sampul nombor tujuh. Nombor tujuh, okey. Suspend pula kasutnya, kan? Macam mana tu? Okey, Ustaz. Kita dapat satu perkataan yang terdapat dalam ni. Cuba sebut, Man. Boleh tak? Tertadi. Tertadi. Tertadi ni apa sahaja? Tertadi. Tertadi bermakna, kalau kita pernah dengar, sinonim dengan muradifu, yakni talbasu. Oh, talbasu memakai? Talbasu memakailah. Oh, macam kita pakai baju lah, kan? Baju lah. Tapi dengan ni, so, tadi ni adalah fa'al lah. Jadi minta Aiman cuba, Aiman, kahwin al-jumlah, al-mufidah. Okey, tapi sebelum itu, nak pastikan bahawa, jumlah yang kita nak bina ni adalah, okey, jenis minnaw al-jumlah al-fa'aliyah. Oh, jumlah fa'aliyah? Jumlah fa'aliyah. Perbuatan lah. Naam. Di makna, fi'awil jumlah, yang ni fa'al. Al-fa'al tu fi'awil jumlah, halaliyah isim. Raisa isim. Okey? Lepaskan itu, makna, kalau anak kena buat tu, makna fa'al mesti dihadapan. Fa'al mesti dihadapan. Cuba Aiman, try buat satu ayat kan? Saya cuba, saya. Okey. Daripada perkataan tartadi ni, Ustaz. Ya. Al-banatu, al-banatu tartadi al-hudah. Okey, al-banatu. Okey, saya tulis sini ya, biar semua orang nampak. Okey. Pelajar-pelajar di rumah pun, al-tulab filba'it, unzul ilah, madat? As-sabura. Al-banatu tartadi, ini hadah, yakni, al-jumlah. Al-hudah. Al-ulah, tartadi, al- Al-hudah. Al-hudah. Okey. All right. Baik. Lalu, unzul ilah, hadihil jumlah. Okey. Yakni, azunuhunaka ini, ba'dal khati'ah. Dimana? Al-jumlahuna, tabda' bi'al isim. Oh. Al-banatu al-ismu. Oh, banat isim. Jumlah ini, ada dua kesalahan lah. Pertama sekali, dia tidak melapati, layunah sibu, yang saya minta tadi, jumlah fi'liah. Sebab dia mula, nabda' di al-ism. So, yakun, takun, jumlah, jumlah ismiah. To the first. Kesalahan kedua je lah, apabila al-banatu jamak, so, tartadi, tak kena lah. Tartadi, mufrod. Oh, dia tak masuk. Tak masuk. Jadi, macam kita nak betulkan ayat ni. Boleh tak? Boleh Ustaz? Boleh Ustaz bantu untuk perbetulkan ayat ni? Okey, jadi senang yang nak betulkan, kita tolak al-banat ke sini. Nampak? Tolak catu ya. Senang tak? Pindah. So, tartadi ke sini. So, jadi ayat tu, Tartadi al-banatu al-hudzata. Oh, al-hudzata. Tartadi al-banatu al-hudzata. Okey. Kulas. Itu baru jadi jumlah fi'liah. Dimana? Lianak tartadi fi awal jumlah. Iaitu hiya fi'il. Iaitu mudari. Suma, diikuti dengan ism al-banatu madanakul. Hada ini, nu'ribuhu al-fa'il. Al-fa'il. Jadi, al-banatu, sorry, tartadi al-banatu al-hudzata. Hada ini. Maksudnya, al-banat jadi fa'il. Sebab dia yang membuatlah saya. Okey, baik. Selesai. Nombor tujuh, Nombor tujuh. Kulas. Taib. Kulas. Okey, Aiman. Bagaimana? Boleh nak cuba lagi? Saya nak cuba, Nombor sepuluh. Okey, takutul. Suka betul nombor besar-besar. Okey, hasil. Baik, Ustaz. Kalau kita tengok dekat sini, perkataannya, cuba sebutkan. Yarbutu. Yarbutu. Sebut betul. Yarbutu ni macam ikat-ikat, Zaz. Ikatlah. Oh, ikatlah. Okey. Taib sumah. Kawin al-jumlah min kalimah yarbutu. Yaiman. Ni stay padam, ya. Boleh tulis. Pelajar-pelajar sempat tulis tak kat rumah? All right. Okey. Jadi, Ustaz. Yarbutu. Macam mana? Kita nak kena jumlah fiqliah juga, Zaz. Jumlah fiqliah. Sebab ni kita nak baca jumlah. Saya cuba, Zaz. Okey. Yarbutu. Yarbutu. Al-mudarribu al-habla. Al-mudarribu. Al-mudarribu al-habla. Al-habla. Macam mana? Al-mudarribu ayyuhal jami' Macam mana? Al-mudarribu ayyuhal jami' Mudarribu. Dia bukan darabah yang pukul tu, Zaz. Lain, itu dar. Oh, itu dar. Biddal. Min kalimah darabah yudarribu. Maknahu, mudarrib bimakna juru latih lah. Juru latih. Okey. Baik, Ustaz. Yarbutu al-mudarribu al-habla. Habla apa? Habla ni? Satu ikatan lah. Okey, so jadi, saya nak tanya pelajar di rumah. Jawab lah. Walau ustaz dengar tu, jawab di rumah. Kita nak tanya. Hal-hajil jumlah sahihah amla. Agak-agak lah. Murid-murid. Adakah dia menepati ciri-ciri, You nasib bi jumlah al-fingat liyah. Okey. Cuba anggot sikit. Okey. Okey. Sahih. Oh, sahih Ustaz. Al-limadah. Ya'ana al-jumlah tabda'bi bil al-fi'al. Yarbutu al-mudarribu. Okey, kalau kita baca macam ni. Contohlah, ya. Kita buat macam ni. Al-mudarribu yarbutu al-habla. Aiman, saya nak tanya. Rasa macam lebih kurang je, Ustaz. Ayat tu betul tak? Kalau saya kata. Rasa macam lebih kurang, Ustaz. Cuma kita ubah tempat je. Contoh kalau kita baca. Al-mudarribu. Sini. Al-mudarribu yarbutu al-habla. Okey, macam contoh. Hal-halil jumlah sahih, Ustaz. Saya rasa macam kurang tepat, Ustaz. Sebab dimulakan dengan isim. Okey. Hal-huwak sahih, Ustaz. Bila saya tanya. Adakah jumlah tu betul? Jumlah tu betul. Tetapi dia tidak menepatikan tak. Kita boleh pake dulu. Yarbutul mudarribu al-habla. Al-mudarribu yarbutu al-habla. Kilahuma kesahihan. Sahih. Lakina al-jumlah al-ula tusamma bil jumlah al-fi'liyah. Dimada li'annahu mabdu'ah li'annahu mabdu'ah bif'in. Wa'ammasani al-jumlah saniyah mabdu'ah bil isim. Hadir jumlah sahih. Tak menepati soalan lah. Tak menepati soalan lah. Tak menepati soalan lah. Jadi jangan anggap soalan. Tak menepati soalan lah. Kalau yarbutul fa'al mudarrib, istiadad ni fa'al mudarrib. Madi ke mudarrib? Okey. Istiadad ni fa'al madi lah. Fa'al madi lah kan. Lil mu'annas. Okey. Apa makna? Mama nak istiadad? Macam bilangan je, Zad. Bilangan tidak. Sebab adad ni? Bukan? Lain lah. Oh, lain lah. Lain lah. Dan maknanya apa? Bersedia lah. Bersedia. Oh, istaid. Istaid lah. Oh, okey. Boleh sehingga, Zad. Waktu berkawat tu, istaid. Istaid. Istaid sedia kan? Dengan nanti bila kita belajar bahasa harap ni, sebenarnya dia punya rumpul jezur lah. Waktu dia macam tu lebih kurang. Dia berubah-ubah ikut tu ya. Okey. Baik Zad. Jadi yang ni kita nak cuba untuk jumlah apa, Zad? Jumlah. Kita buat jumlah fi'liah juga. Jumlah fi'liah. Ma'iyal jumlah. Baik. Saya cuba, Zad. Okey. Boleh cuba? Okey. Istaidat ar-riyadiyun. Okey. Istaidat. Istaidat ar-riyadiyun. Ar-riyadiyun. Okey. Riyah. Tasallukil al-jabal. Tasallukil. Al-jabal. Tasallukol, ya. Tasallukol. Tasallukol al-jabal. Al-jabal. Tak cukup ni, kita buat bawah lah. Okey. All right. Okey. Tak tahulah betul ketika. Istaidat ar-jabal. Okey. Nampak macam betul. Di mana? Betul-betul. Cuba Aiman tengok betul-betul. Unzur. Jaidan. Baik. Fakalimah. Fa'il ista'addas. Itu fa'il, Zad. Diddilalah. Fa'il. Diddalah ala. Mu'annas. Oh. Dan fa'iluhu la buddha. Mu'annas aydan. Wa'amal-riyadiyun. Hadar ini mu'zakar. Oh. Jadi kena ubah kepada. So macam mana kita ajar dengan perempuan? Ar-riyadiyat, Zad. Ar-riyad. Kita cuba tengok. Saya tengok betul-betul. Ar-riyad. Ini kita buat apa? Ar-riyadiyat. Oh. Tak ada suah. Okey. Saya tak perasan, Zad. Tak perasan. Tak perasan. Okey. Ini biasa pelajar memang biasa tak perasan. Bukan Aiman seorang saja. Sebab jarang. Jadi mana kena perasan lah. Bila buat ayat tu. Nak kena samakan. Tak ada khobar. Kemudian fi'il fa'ilnya. Kena sama. Mu'zakar bin mu'zakar. Mu'annas bin mu'annas. Baik. Istaddas ar-riyadiyat. Itu. Tasalluqa al-Habli. Ha. Gitu. Kan. Tasalluqa al-Habli makna. Maknanya Tasalluq. Aiman. Tasalluqa al-Habli ni dia membuat satu senaman. Bukan al-Habli. Minta maaf. Al-Jabal. Al-Jabal. Al-Jabal tu. Gunung. Gunung. So. Mendaki. Mendaki gunung. Mendaki gunung. Jadi. Kita kena tengok. Sama ada perkataan fa'il itu. Kena menapati isim tu. Banat juga. Dia kena sama. Mu'annas bin mu'annas. Mereka akan berdukannya. Okey. Kita cuba last sekali boleh? Boleh. Tak ada masalah. Sebelum kita boleh terlihat. Okey. Baik. Saya nak nombor. Nombor apa? Enam. Nombor enam. Okey. Kita buka apa. Apa ayatnya. Yuhafizu. 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 Maknanya yuhafizu Aiman? Menjaga sah. Menjaga. Yuhafizu bermakna menjaga. Okey. 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 Al-Jumlah. Jumlah. Yuhafizu Aiman. Yuhafizu Aiman. Yuhafizu Aiman. Al-Fa'il Al-Fa'il Al-Fa'il. Bila jumlah fi'l dia. Kena ingat. Ini satu perkara. Ini kaedah dia. Kaedahnya. Fi'l. Bila dia apa? Ha? La buddha mufrod abadhan. Oh. Dia tak boleh jadi jamaah. Walaupun fa'lnya dua orang. Al-Harizani Musanna. Dua. Okey. Jadi walaupun dia dua. Fi'lnya tetap satu. Jadi maknanya jawapannya adalah. Yuhafizu. Al-Harizani. Al-Harizani. Al-Salamah. Walaupun fa'lnya ini dua orang kan. Musanna. Betul tak? Fi'lnya tetap mufrod. Maknanya maksudnya Ustaz. Pengawal keselamatan menjaga dengan selamat. Ini kan jadi dua orang kan. Dua orang Al-Harizani. Dua orang pengawal selamatan. Menjaga keselamatan. Okey. Terima kasih Ustaz. Kita akan sambung lagi selepas ini. Okey. Sebab bukan setakat kita nak mendaki lagi. Kita nak berbazirkan lagi. Macam-macam aktiviti lagi. Kita nak buat selepas ini. Para penonton, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Mahil. Didik TV. Didik TV KPM Didik TV KPM Bunda senyum ria Menerima batera merdeka Semangat merdeka. Semangat merdeka mana? Kita semangat Malaysia. Ustaz pun pakai baju Malaysia. Okey. Saya pakai baju merah dan juga itu. Okey Ustaz. Kita ada macam-macam aktiviti di atas meja kita ni Ustaz. Okey. So insyaAllah kita akan sambung. Nahu nuwasil adirasah al-ansyitah. Lakinah khabla muasolati al-ansyitah al-ra'i'ah ladainah. Ada satu lagu lah. Haa. Kita nak bagi semangat lagi Ustaz. Okey. Tidaklah petang-petang ni kita lemah. Bagi semangat sikit. Oh. Okey. Betul Ustaz. Lagu tentang? Tentang kemerdekaan. Tuklal Malaysia. Okey. Tapi kita ubah sikit boleh Ustaz. Kita ubah sikit lah. Kita ubah sikit. Kita nyanyi dalam Bahasa Arab. Jom. Kita nyanyi bersama-sama. Haiya, haiya. Haiya, haiya. Haiya binat. Oh. Terima kasih. Oh lah. Di 1 dan 3. Di 1 dan 3. Di 1 dan 5. Ustaz. 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 Yajibu an yakuna tariqan Fih wahidin wa thalatiin Min Agusun Sabahatin wa khusin Yawun majidun, yawun sa'idun Haslatuhu ruhan mustahilatan Heia bina ayuhal muwatinuna Nachtafilu bi'id istikalalina Istikalafi wahidin min Agusun Sabahatin wa khusin, yawun majidun Milaadi hurasun Fih wahidin wa thalatiin Min Agusun Sabahatin wa khusin Istikalal istikalal yabakal istikalal Yajibu an yakuna tariqan Fih wahidin wa thalatiin Min Agusun Sabahatin wa khusin Yawun majidun, yawun sa'idun Haslatuhu ruhan mustahilatan Heia bina ayuhal muwatinuna Nachtafilu bi'id istikalalina Istikalafi wahidin min Agusun Sabahatin wa khusin Yawun majidun bila di uratun Istikalal 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 Alhamdulillah Menarik yang boleh kita lakukan Aktiviti ni dia memang cabarlah La buddha li tolabah bi wasfis surah Maksudnya kita nak describe surah Masalah anak ada gambar sini Ada indana 10 Ada asyarah suarin Baik Jadi boleh saya pilih Zat? Alman sebut je Saya akan sebut Saya akan angkat lah gambar tu Okay Saya nak gambar yang kedua Zat Kedua Surah apa ni? Jadi sekarang saya nak minta Aiman Jadi Ibahaz Al-Tarkib Al-Munasib ni surah Okay Zat Saya cuba Zat Yang ni betul ke Zat? Cuba sebut kan? Khudatul Amni Khudatul Amni Bimakna eh Khudatul Amni Topik keselamatan Topik keselamatan Ada ketat tu? Macam salah Macam salah Cuba lagi Cuba lagi Apa ya? Agak-agak lah eh Saya agak-agak lah Zat eh Okay Saya nampak ada perkataan Samak dekat sini Zat Okay Cuba sebut kan Aiman Saya tahu saya waktu belajar kat sekolah tu Samak ni ikan Okay Soydus Samaki Soydus Samaki Okay Soydun ni maksudnya Memburu ikan Pistol Zat Memburu ikan Maksud Psychology Memburu ikan Memburu ikan Mulaiiones Aiman, cuba. Saya cuba, Ustaz. Boleh. Yaqdi. Kuat sikit, kan? Marzuhrin. Wakta marzuhrin. Bisaidissamak. Wakta faragihi. Panjang, Ustaz. Sebab tadi dah belajar dah. Yaqdi marzuhrin. Wakta faragihi. Bisaidissamak. Bisaidissamak. Okey, panjang ayat saya. Pandai amat ini. Bisaidissamak. Bisaidissamak. Okey, oran. Hal hadah jumlah sahih, Ustaz? Ya, kita cek dulu. Jumlah. Labudah, jumlah al-fa'liyah. Okey. Dan, mabdu'ah bil-fa'il. Yaqdi fa'il. Itu yang paling penting. Yang penting, itu adalah yang paling penting lah. Kemudian ada fa'innya itu. Marzuhrin. Marzuhrin, lama ni macam, lama real. Lama real, Ustaz. Lama, lama marzuhrin. Marzuki biasa. Marzuhrin ni jarang ada. So, nama orang lah takpelah. Marzuhrin, ini fa'il dia. Okey, tiada masalah. Wakta faragihi bisoydissamak. Okey. Yang ini, wasful lissurah. Okey. Al-mulasid. So, jawapannya adalah suhih. Okey. Maksudnya, dia pada waktu lapang, dia memancing. Dia memancing, ya. Waktu lapang, dia memancing. Okey. All right. Yang paling penting sekali, Ustaz. Dia mulakan dengan fa'il lah, Ustaz. Itu poin penting. Kalau kita buat ayat macam ni, marzuhrin, yaqdi waqta firarihi bisoydissamak. Betul tak ayat tu? Pastinya, macam betul juga, Ustaz. Okey. Ayat tu betul, ya. Tetapi, dari sudut arahan tu, tak kena lah. Kita nak jumlah fi'liyah. Nak jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Macam yang saya sebut tadi lah. Jumlah fi'liyah. Al-abudha li al-fa'il fi'awal jumlah. Okey. Saya tak kisah fi'l-amar ke fi'l-mardi ke atau fi'l-mudariq. Al-muhim al-fa'il fi'awal jumlah. Fi'awal jumlah. Okey, Ustaz. Mungkin, sanara surah tadi. Al-surah tadi, aman. Aina. Okey, gambar yang pertama, Ustaz. Gambar yang pertama? Cepat tengok gambar pertamanya apa, ya. Okey. Ini rukab darajah, ya Ustaz. Rukab darajah. Okey, cuba pilih kisah. Saya tengok adakah? Okey. Rukub darajah. Rukub darajah. Okey, rukub darajah. Mana menunggu bahasa. Kalau macam saya buat tadi, kan? Okey. Okey, cuma dia bersama anak-anaknya lah. Asya Allah. Usrah sa'idah. Makna, Yarkabu Al-Ab Al-Darajah Ma'ab Na'ihi. Okey. Mungkin, faham. Okey, Aina. Okey. Takwin Al-Jumal. Saya cuba, Ustaz, ya. Okey, cuba. Sekejap, saya pandang rumah, ya. Saya pandang dulu, ya. Okey, mana pandang, oh hilang. Okey. Okey. Saya cuba, Ustaz, ya. Okey. Al-Ustaz Lutfi. Itu Ustaz, tu punya, ya. Ustaz. Al-Ustaz. Nampakannya macam Ustaz, je, kan? Dalam gambar tu. Al-Ustaz Lutfi. Al-Ustaz Lutfi. Al-Ustaz Lutfi. Ma'a Yarkabu. Yarkabu, ya. Okey, saya boleh beritahu. Ad-Darajah. Ad-Darajah. Panjang, ya, Imai, ya. Panjang, Ustaz. Dah berlatih dah tadi. Okey. Ma'a Abna'iha. Ma'a Abna'iha. Okey, boleh sikit. Abna'iha. Abna'iha. Anak-anak mereka, Ustaz. Abna'iha. Abna'iha. Hakihi. Iha'i. Ihilah, Ustaz. Ada laki, Ustaz. Ini ada laki, Ustaz. Tersilap. Okey, tak apa, silap. Abna'iha. Lelaki, Ustaz. Abna'iha. So, Al-Ustaz Lutfi. Yarkabu. Ad-Darajah. Ma'a Abna'iha. Okey, Kaif. Ustaz Lutfi. Menaiki basikal bersama dengan anak-anak. Betul, Ustaz. Betul, memang betul. Tapi dari segi soalan itu, kita nak jumlah Filihah. Betul tak? Jumlah Filihah rasa macam tak tepat, Ustaz. Sebab Ustaz itu isim. Okey, Kaif nusuh. Nusuh yang dia. Jadi, saya rasa Ustaz, Yarkabu itu kena duduk depan sekali lah, Ustaz. Yarkabu duduk depan, maksudnya kat sini lah. Saya tolak sini, ya. Okey. Macam tu, kan? Senang sikit. Oh, macam tu. So, cuba macam tu. Yang betul. Yarkabu. Al-Ustaz. 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 Al-Darajah. Ma'a'abna'iha. Tapi kita pisahkan Yarkabu dengan Darajah itu tak apa, Ustaz. Tak apa, ya? Masalah. Masalah, ya? Cuma kat sini kita ada beberapa perkara lah. Nak cerita, kalau tak itu, Rukubudarajah itu Tarkib Ildofi. Tarkib Ildofi. Kita belajar, kan? Ya, betul. Kita boleh olah. Ini kemahiran pelajar lah. Nak olah perkataan itu sama ada jadi masdar. Memang kita ada belajar. Di khususnya di Tertempat, kan? Kita ada belajar ini. Rukub, Rokibah. Rukub, Rokib. Bergantung pada kesesuaian ini. Ayat yang kita buat. Kalau kita buat, contohnya, Al-Ustaz, Lufi, Rukubudarajah. Tak jadi ayat itu. Tak kena. Tak jadi, eh? Kemahiran. Dia macam cakap Melayu pula. Ha, dia Melayu pula. Tak kena. Jadi, kena kemahiran pada pelajar lah. So, yang betul. Yarkabu Al-Ustazul Lufi, Ad-Dar-Rajata, Ma'a Abna'ihi. Maknanya satu-satu itu membawa maksud yang tepat. Tadi saya tersilap. Ha dengan hi pun membawa maksud yang lain. Betul. So, pelajar kena alert lah. Kena alert dengan semua perkara yang ta'alak bi-dhamir. Okay. Musana, Jama'at, semua itu. Supaya ayat itu jadi betul lah. Okay, Ustaz. Kita ada gambar-gambar lagi ke, Ustaz? Okay, ada lagi. Okay, saya ingat saya nak cuba gambar yang ke... Nombor berapa, eh? Yang keempat, Ustaz. Keempat. Mana keempat, Ustaz? Wow, cantiknya. Mahathisurah. Ya, Iman. Nampak macam apa ni? Sungai. Ini nampak macam gunung, Ustaz. Gunung. Okay. Kaifah Nasif. Mahathisurah. Okay, kalau Bukit, Ustaz, eh? Saya ingat saya, Jabal, Ustaz. Betul ke? Okay, cuba sebuah, Iman. Tarik dulu. Okay. Khasiratu Al-Jabali. Jabal maklum, yakni Al-Jabal huwa Bukit. Bukit. Mak-makna khasirah. Khasirah, tak pastilah, Ustaz. Khasirah. Ini lama masalah nakum bi-tasalluqil. Jabal. Nahnu nabda' bi-khasirah lah. Bawah tu. Kita start dengan bawah. Start daripada bawah. Sebenarnya Khasirah Tul-Jabal tu maksudnya apa? Kaki. Kaki, kaki bukit. Kita sebut apa? Kaki Bukit. Nahnu lah. Nahnu lah lakul. Okay. Rijulul Jabal. Takkanlah cakap kaki bukit. Tak boleh, tak kena. Itu kalau kita bahasa bahaya, Rijulul. Tapi, masalah khasirah tul-Jabal. Khasirah Tul-Jabal. Ini agaknya, inilah sebabnya lama sangat dekat negara Arab, Ustaz, eh? Okay. Okay, baik. Kaki Bukit. Jumlah. Aiman. Alright. Yatasallaku Al-Mutasalliquna Min Khasirah Tul-Jabal. Min Khasirah Tul-Jabal. Syirah Tul-Jabal. Jabal. Okay. Alright. Apa maksudnya, Ustaz? Yatasallakun ni makna kita... Sulut ni macam, ni nak start, mendaki. Mendaki. Maksudnya, para Mutasalliqun ni isim fa'il. Maksudnya, orang yang nak mendaki ni lah. Maksudnya, orang yang mendaki lah. Okay. Pendaki lah kita sebut. Pendaki. Mendaki. Daripada, kaki Bukit. Daripada atas. Oh. Mesti daripada bawah kan. Betul. Okay. Jadi, sekarang ni, cuma nak tengok situ. Al-Mutasalliqun Jamak. Jamak. Okay. Kalau tadi kita dah jumpa, yang fa'il musanah kan. Okay. Sekarang, jamak. Itu kaedah lah. Kaedah di jumlah Al-Fing. Labudah lil fa'il ayakuna. Mufra'ad. Mufra'ad dan... Dia tak berubah? Tak berubah. Okay. Walaupun fa'ilnya... Jamak. Jamak atau musanah. Tinggal lagi, dia cuma... Kena tadi kan. Yutabiku min ha'isu at-ta'anis watazkir. Mudah kedama'an nasa. Itu yang paling penting. Kita kena pastikan sama ada lelaki ataupun perempuan. Okay. Okay. Saya nak cuba lagi. Satu last. Okay. Tak apa. Lagi banyak gambar. Last gambar. Okay. Saya nak gambar yang ke-8. Okay. Okay. Gambar 8 ni macam ramai orang. Macam ramai orang. Macam ramai orang. Apa ni eh? Alamak. Nampak tak? Okay. Kalau kita... Okay. Nampak gaya, Ustaz, macam orang nak bersukan ni. Okay. Cuba ke-5. Rial Diyad. Atas. Cuba sebutkan terakibnya, Ayman. Tapi hindu lah, Ustaz. Sebab kita boleh buat aktiviti ni sebelum PKP je, Ustaz, kan? Betul. Nanti, insyaAllah, kalau dah selesai COVID kita nanti, kita boleh bersukan lagi. Dari tihak min KPP, PKP kita boleh buat, kan? Okay. Saya bacakan, Ustaz. Okay. At-taskhin al-Riyadiyu. At-taskhin al-Riyadiyu. Ma'am mana at-taskhin al-Riyadiyu? At-taskhin apa, ya? Ha. Tak pastilah, Ustaz. Qabla, Riyadiyu ni, Riyadah. Betul. Qabla an-nakuma, masalah, Qabla an-nakuma bi-Riyadiyah, al-Jismiyah, masalah, mumarosa al-Riyaduh, Nal-ab, sepak takruh masalah, Nal-ab, kurutul kodam. Dalam awal, labudah. Oh, dia ada ni, stressing. Ha. Oh. Itu je. At-taskhin. Panas badan, panas badan. Panas badan. Panas badan. Okay. Iblil injeliziyah, ma'am. Wama'a. Wama'a. Okay, saya cuba, Sya. Boleh? Saya cuba ajar, Dema. Okay. Yumarisu. Maya, selamat. Susur Maya. Okay, macam je. Yumarisu. Yumarisu. Alla'ibani. Alla'ibani. Okay. At-taskhinah. At-taskhinah. Hmm. Ar-Riyadiyah. Ar-Riyadiyah. At-taskhinah. 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 Okay. Okay. Maksudnya kat sini. Hmm. Tengok. Para pemain-pemain ni lah. Yumarisu ni, mari dia berlatih. Dia buat lah, dia buat lah. Ha-ha. Tabit at-taskhinah. Okay. Al-hazhi al-jumlah sahihah. Saya rasa macam betul, Sya. Kenapa? Sebab dia gunakan dengan fa'al. Mula dengan fa'al. Mana-mana? Yumarisu. Yumarisu. Okay. Laukan al-fa'al musanna. Fal-fa'al fi awal jumlah tetap mufrod. Tak berubah. Walaupun alif nun kat depan dia berubah. Itu adalah dia punya kaedah lah. Kaedah dia. Dia ada dalam kita fi bina'i al-fi ta'win al-jumlah al-fa'aliyah. Jadi dekat sini kita dah boleh faham dengan tepat bagaimana kalau kita nak buat satu jumlah, jumlah fa'aliyah. Dia kena mulakan dengan fa'al, Sya. Okay, baik, Sya. Kita nak sambung lagi selepas sini. Tapi kita berehat seketika. Boleh, Sya? Okay, boleh. Kembali selepas sini dalam Mahir Didik TV KPM. Ibu ku ma'ana. Ibu ku ma'ana, InsyaAllah. Ibu ku ma'ana, InsyaAllah. Tidik TV KPM. Hari ni kita bersama dengan Ustaz Marzuki. Ustaz, kalau kat rumah lah kan. Yelah, maklumlah. Kita tak boleh nak ke mana-mana kan. Jadi biasanya Ustaz buat aktiviti apa di rumah? Sukat. Di rumah ni walaupun kita PKP, kita tak boleh lah nak makan tidur, makan tidur, makan tidur kan. Nanti naik badan. Selain daripada itu, kita kena juga buat aktiviti fizikal lah. Macam yang kita buat hari ni kan. Kalau di rumah, biasa saya akan timang takro. Oh, sebab saya memang nak main takro. Okay, Ustaz. Saya akan cakap. Okay. Jadi maknanya, itu aktiviti fizikal. Supaya badan kita tidak hanya sekadar baring, tengok TV. Walaupun banyak rancangan di TV tu. Tapi kita kena jaga kesihatan lah. Dengan aktiviti fizikal setiap petang. Kita boleh juga berlari guna apa nama tu? Saya tak ingat nama yang. Kita lari atas jalan tu kan? Trickmill, Ustaz. Trickmill. Ya, betul. Trickmill. Saya ada kat rumah treadmill tu. So, kita lari guna treadmill tu. Supaya badan kita bergerak. Betul. Okay, kalau tidak kita lemau ni badan. So, kena jaga kesihatan lah. Aiman macam mana, Aiman? Kat rumah? Saya kat rumah, Ustaz. Biasa petang-petang saya buka di Dek TV, Ustaz. Oh, okay. Saya akan tengok. Orang kata ada segmen senaman kat situ. Ya. Dia ajar kita macam mana nak jogging. Macam mana nak. Orang kata apa. Nak kuruskan badan, Ustaz. Nak kuruskan badan. Betul lah. Kan juga aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kesehatan. Macam mana pun, buatlah apa-apa saja aktiviti. Paling-paling senang sekali, Ustaz. Tolong mak jemur kain. Tolong mak jemur kain, eh? Kepu sampah, basuh pinggan. Kan benda tu pun dah merupakan aktiviti kita di rumah, Ustaz. Aktiviti. Okay. Jadi, Ustaz. Mungkin kita boleh bagi satu konklusi ataupun rumusan dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz. Apa poin-poin penting yang murid-murid kita perlu hadam betul-betul untuk mahir dalam bidang ini, Ustaz. Okay. Jadi, sebenarnya, pelajar-pelajar, ya. Al-muhimuna inda ta'allu min lorotil Arabiya. Kita ada beberapa perkara nak kena tengok lah. Pertama, awalan al-mufrodas. La buddha li talaba awalan iktisab al-lugas al-mufrodas al-Arabiyah. Suma, la istaz biiktisab al-lugas faqad. Lakina yang lebih daripada itu kena istighdam. Al-lugas al-mufrodas filjum lah. Kena gunakan dalam ayat. Kena gunakan dalam ayat. Ini tatbik al-kalimah lah. Sebab, kat situ sebenarnya kita punya peningkatan kemahiran dalam berbahasa. Kalau kita hanya sekadar hafal, tahu makna tapi tak guna. Tahu makna, tak guna, tak guna tahu makna. Tak guna juga. Tak guna. So, kena guna. Al-la talaba, an-yumarisu, an-yutopiku, al-mufrodas, ima'ah. Sama ada fil kalam mungkin. Al-fil kira'ah, fil kitabah. Itu cara dia lah kita nak dapatkan praktis. Supaya kita ada improvement dalam bahasa itu. Contohlah, Zah. Macam apa yang Ustaz buat dekat sini kan, Zah. Soi dus sama. Contoh, kita boleh gantung batang panci itu, kita letak dekat atas dia. Kemudian kita boleh buat ayat dekat situ. Salah satu juga. Ataupun di dapur pun boleh, Zah. Di dapur pun boleh. Banyak aktiviti yang boleh kita buat. Dan kita tampal di situ. Betul, betul. Sedang memasak. Betul, Zah. Dan dekat situ yang Ustaz sebutkan istighedam. Kita menggunakan perkataan-perkataan ini dalam jumlah-jumlah ayat yang kita berikan. Wa qobla'anan tahi, Zah. Al-indaka'ayu nasihah khususan litulab fil baik. Tak fadwal, Ustaz. Nasihah ya. Nasihah beginilah. Sebagai pelajar ini, kita kena sentiasa komitmen. Komitmen dengan pelajaran kita. Walaupun sekolah tak buka. Kita masih lagi kena juh. Badul juh di. Fi darsina. Lawatil Arabiya. Bina seberhati maudu'inah hadah. Sebab apa? Sebab pembelajaran itu bukan hanya dalam kelas. Pembelajaran itu bukan hanya dalam kelas. Lakinna fil khourish. Fi ayil makan. Fi ayi apa, apa-apulah. Mawqik. Pembelajaran melalui internet. Melalui mawqik. Pelajaran melalui permainan. Sukan. Semua itu adalah pelajaran. Muka hanya di dalam kelas. Atas dalam apa saja yang kita buat dalam seharian kita pun, kita cuba aplikasikan bahasa Arab. Orang kata dulu, Ustaz. Waktu saya kecil-kecil, kena tulis dalam buku lima-lima, Ustaz. Oh, terbukuh. Pembelajaran itu kan. Laibah kurratul kodam. Berbaik bola sepak. Mungkin Ustaz ada teknik ke untuk kita mudah ingat bahasa Arab ni, Ustaz? Kalau dalam orang kata aktiviti seharian kita ni, nak kena cakap hal selalu ke? Macam mana, Ustaz? Dia kalau di zaman inilah, Fi aslin al-Hadzah ini, hunaka atas hilas fi tadris au fi ta'alim al-lugotil Arabi'ah indana internet, hunaka al-mawqik al-mawqik al-elektroniyah, al-mawqik al-ta'alimiyah, al-mawqik al-ta'alumiyah, al-latih tusa'idunah, tusa'idunah, tualabah, fi ta'alim al-lugotil Arabi'ah. Banyak mawqik-mawqik Arab ni yang kita boleh belajar. Lebih mudah sebenarnya. Bermana kita dulu. Tak ada benda-benda ini. Kita kena cari. Tapi sekarang kena cari, tapi tak ada, tak jumpa. Sekarang ni kita tekan satu butang. Macam-macam. Maksudnya kita gunakan kemudahan-mudahan yang ada ni untuk kita belajar. Betul, Ustaz? Betul. Okey, Ustaz. Kita masih lagi dalam mode kemerdekaan ni, Ustaz. Dan kita nak sama-sama menyanyi lagi boleh, Ustaz? Boleh kita nyanyi kali ni. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Bazuki. Kalau Ustaz Bazuki, kalau tak jaji, memang tak sah. Tapi next time, Ustaz. Lepas tu kita bawa gendang pula. InsyaAllah. Terima kasih kepada kita murid-murid di Mahir Didik TV KPM. Lepas ni, kembali dalam Mahir Semula. Saya Aiman Sufian. Mengundurkan diri dalam sukses. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alam